Intro Perkembangan sense dan teknologi sangat mengubah kehidupan manusia terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang secara langsung telah membawa umat manusia ke era internet of everything Jaringan informasi dan peradaban teknologi manusia akan mencapai puncak dalam sejarah Secara teoritis, teknologi ini dapat mengirimkan 1 miliar byte data per detiknya Di bidang 5G, jumlah BTS yang dibangun China telah mencapai 1,1 juta BTS dan membuat China menjadi negara dengan tingkat jaringan 5G tertinggi di dunia Namun tidak lama setelah 5G diluncurkan, China kembali membuat terobosan di jaringan 6G Bahkan hingga saat ini jaringan 5G masih belum tersedia di banyak negara Tetapi China telah mengembangkan teknologi 6G dan menjadi terdepan dalam bidang teknologi informasi Dengan kecepatan transmisi yang lebih cepat dan waktu tunda yang lebih sedikit maka ini akan membuat komunikasi menjadi lebih cepat antara darat dan satelit Amerika yang selama ini selalu berusaha memblokir teknologi China Sejak China berhasil meluncurkan 3 satelit berurut-urut hanya dalam kurun waktu 4 jam langsung datang dan menyatakan meminta kerjasama Yang mengejutkan Amerika adalah China tidak hanya memiliki teknologi 5G yang canggih tetapi juga memiliki teknologi 6G yang terus ditingkatkan Amerika mengira dengan saksi-sanksinya akan menghambat Huawei dan teknologinya tetapi malah menjadi bemerang diri sendiri Amerika telah menekan habis perkembangan teknologi China walaupun mengalami banyak kesulitan pada akhirnya berhasil meluncurkan teknologi ini Saat ini China adalah pemimpin dalam bidang teknologi informasi Adapun saat China memperkenalkan teknologi 5G adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Amerika dan memperlakukan berbagai upaya untuk mencegalnya Dan jaringan ini akan dikomersialkan pada tahun 2030 Dan pada saat yang sama juga China akan terus meningkatkan perbaikan di jaringan 5G sebelum memasuki era 6G China sudah mendominasi teknologi 6G ini bahkan meninggalkan jauh Amerika sejak 5G Saat ini China sedang mengembangkan teknologi ini untuk diterapkan ke dalam sistem persenjataan dan sistem pertahanan modern China Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentar terbaik Anda di kolom komentar kami Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya